Panji Kumilang sesumbar bahwa masih banyak murid yang mendaftar untuk bersekolah di pondok pesantren Al-Saitun. Ribuan murid mendaftar untuk tahun ajaran 2023-2024, meskipun pes sedang disorot publik hingga pemerintah lantaran menuai polemik. Hal itu disampaikan langsung oleh Panji Kumilang saat bertemu dengan ketua tim investigasi Bat Rusaman. Momen pertemuan itu pun telah diunggah di channel Youtube Al-Saitun pada Jumat 23 Juni 2023 silam. Panji menyebut banyak pihak yang mengharamkan Ponpes Al-Saitun. Tak hanya itu, Panji pun mengatakan bahwa himbawan hingga larangan agar tak menimba ilmu di pondok pesantren tersebut. Meski begitu, Panji sesumbar sejumlah 1.003 murid mendaftar di Ponpes Al-Saitun untuk tahun ajaran baru. Bahkan angka tersebut jauh melebihi target yang dimiliki pihak Ponpes sendiri. Pasalnya, Al-Saitun hanya menargetkan untuk menerima murid sebanyak 750 murid saja. Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia Garut menghimbau masyarakat untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren milik Panji Kumilang. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MUI Garut, Kiai Haji Sirojul Munir. Ia menunturkan polemik yang terjadi di Al-Saitun sudah sejak lama terjadi sehingga selama ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah. MUI juga menurutnya mencurigai adanya keterlibatan pesantren tersebut dengan organisasi yang dilarang pemerintah. Majelis Ulama numpang, katanya sudah meneliti, katanya sudah masuk ke kampus Azaitun. Satu lembar pun surat tidak ada. Penipuan yang menghasut dan mengguncangkan orang banyak. Jangan dikatakan itu sumbernya dari Azaitun. Azaitun tempat pendidikan. Wajib menyampaikan pada tempat pendidikan ini hal-hal yang untuk. Jangan dikatakan itu sumbernya dari Ketua MUI Garut, 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 Ketua MUI Garut. Terima kasih. Terima kasih.